Sempat tertahan sejak 2022, Bia Cukai akhirnya serahkan alat bantu SLB ke pihak sekolah. Bia Cukai Bandara Soekarno-Hatta akhirnya menyerahkan alat bantuan belajar untuk sekolah luar biasa, SLB, yang didapatkan dari perusahaan Korea Selatan. Diketahui, barang tersebut telah tertahan sejak 18 Desember 2022 lalu. Barang berupa keyboard sebanyak 20 PCS itu akhirnya dibebaskan Bia masuk karena telah mendapatkan persetujuan dan ditetapkan sebagai barang hibah. Oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Terima kasih kami ucapkan atas bantuan dan dukungan penyerahan barang hibah untuk peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra ini. Ucap PLT Kepala SLBA Pembina Tingkat A Nasional, Dede Kurniasi, di DHL Express Distribution Center Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin, 29 April 2024. Dede mengaku terkait viralnya barang hibah yang tertahan tersebut karena kurangnya wawasan dirinya dalam proses barang hibah impor. Dia pun meminta maaf kepada pihak Direkturat Bia dan Cukai Kementerian Keuangan atas viralnya perkara tersebut. Kami mohon maaf terkait kekurangan wawasan dan ketidaktahuan kami terkait prosedur itu yang membuat miskomunikasi. Mohon maaf juga atas kegaduhan di media yang selama ini kita ketahui, ujar Dede. Di sisi lain, Direktur Jenderal Bia dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan alat bantu untuk SLB itu telah ditetapkan bebas pajak Bia Masuk. Terkait adanya tagihan uang hingga ratusan juga sebelumnya, Askolani mengaku itu hanya sebuah kesalahpahaman. Sudah ditetapkan sesuai ketentuan pemerintah dibebaskan Bia Masuk pada hari ini. Kasus ini terjadi karena adanya masalah komunikasi dengan baik, sehingga akan menyikapinya kurang baik, paparnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.